assalamualaikum Hai apa kabarnya nih semua semoga selalu sehat ya kali ini aku mau share lagi nih kegiatanku nah ini aku mau jemput mertua aku untuk nginep ke rumah jadi ini kita langsung aja ke rumah Mbahnya Aira ya kita mau jemput nah pas nyampe tadi tuh kita duduk bentar ya ngobrol-ngobrol terus sambil nunggu Mbahnya tuh siap-siap udah kita langsung berangkat tapi sebelumnya kita mau mampir makan dulu kebetulan Mbah Kakumnya Aira ini belum makan ya kita mau makan yang deket aja di Plaza Mustafa Nah itu ada langganan nasi goreng kesukaan apa Mbahnya Aira juga ya Nah ini kita lagi di perjalanan nani seberang rumah Mbahnya Aira itu adalah mall yang biasa aku sering datangin ya dan sekarang udah sering rajin ada event ya selalu ada basar gitu setiap weekend nah ini kita udah sampai di tempat apa makan ini kayak di food court Plaza Mustafa gitu nah setelah makan dari sini mau mampir ke ini ya ketemu ke pasar sebentar tapi aku nggak belanja saya cuman beli buah nah nih aku mau beli buah untuk cemilan di rumah sekalian mau mampir ke warung neneknya Aira ya karena antoknya Aira tuh kurang sehat gitu rada demam kemarin tuh rada apa radang jadi kita mau beliin buah juga terus mampir lagi ke edukit airannya tuh nah nagi-nagi kayaknya kayak pengen beli kertas origami pengen beli apa kayak lem solasi stiker gitu dia tuh Aira tuh emang seneng banget ya Aira tuh anaknya bisa seanteng itu udah ketemu kertas gunting lem atau stiker apa warna itu dia bisa kreasi kayak bikin apa ya kayak pokoknya ini pinter gitu bikin-bikin apa-apa tuh dengan menggunting nah ini dia lagi nyari-nyari keliling-keliling mana ya apa solasinya dia pengen solasi warna yang ada ada stikernya juga ya udah nih kita sambil nyari-nyari dulu buah nah setelah cari-cari akhirnya dapet ya ini juga mau beli double tip pas mau diambilin ternyata kata Aira di rumah masih ada double tip masih banyak dia bilang oh yaudah nah ini ketemu nih solasi warna-warninya nah dia seneng banget ya udah udah ambil warna apa umur warna pink gitu rasanya semuanya dia pengen ambilin ya nah pas lagi ngambilin ini tiba-tiba tuh ada apa solasi stiker yang ada ini ya gambar karakternya jadi dia makin seneng ah nggak jadi deh yang ini pengen yang ini aja gitu yang ada karakter kartunnya nah udah setelah itu kita keliling lagi liat-liat terus malah bundanya yang gereger keren ini tuh stiker ternyata bukan stiker dan dia bilang kayaknya nggak usah aja deh enggak solasi yang apa ungu solasi warna-warni ini yang hijau orang ini jadinya pengen ganti lagi dia pakai solasi yang ada karakternya gitu ini juga kelupaan ya bawa keranjang jadinya sampai apa jatuh gitu kebanyakan nah disini Aira seneng banget ya hambanya dibeliin sampai jatuh-jatuh iya sih ya lupa bawa keranjangnya gitu nah ini padahal udah dibilang nggak apa-apa ambil aja solasinya yang warna-warni tetep nggak mau udah yang ini aja katanya ini sampai jatuh aku bantuin ya bantuin bawain akhirnya sampai ketawa nah setelah ini lanjut aja kita bayar biarkasnya ya mbahnya nggak kelamaan nah lihat deh gayanya Aira ya bilang makasih ke ayahnya udah beliin terus sebelahnya edukit itu kan ada toko roti ya nah ini mampir lagi ke toko roti jadi akhirnya memang setiap habis kayak dukit disitu pasti suka mampir cuman sekedar beli roti yaudah ayahnya beli roti juga sama untuk beli mbahnya tuh ada kayak lemper gitu lempernya enak banget ya memang suka beli disini dan sekarang kita udah ini ya di warung nenek Antonya Aira nah ini warung tapi sekaligus nenek Antonya tuh tidur disini juga karena ada sekalian kamar yaudah kita ngobrol-ngobrol bentar setelah itu baru ke rumah deh nah ini alhamdulillah ya pas nyampe langsung nonton-nonton dulu ngobrol-ngobrol dulu sambil icip-icip buah tadi yang kita beli nah alhamdulillah ya seneng gitu mertua nginep ke rumah mbahnya Aira juga nginep di rumah semoga lebih sering-sering lagi nginepnya aku juga sampai nih ya walaupun udah biasa beres-beres rumah jadi kayak lebih beres-beresin lagi ganti-gantiin spray lagi nah ini di pagi hari ya di subuh hari mbahnya tuh pada semuanya cepet bangun ya langsung subuhan langsung aja aku buatin teh anget gitu ya untuk apa ya untuk minum di pagi hari gitu subuh hari tadinya aku mau bikin macem-macem untuk sarapan cuman kata ayahnya Aira tuh udah gak usah bikin teh aja dulu untuk ngeganjel gitu biar anget perutnya ntar kita sarapan keluar aja katanya kebetulan tempat sarapan yang kita tuju itu deket pantai terus selalu rame gitu kadang gak dapat tempat duduk jadi ini kebetulan kita berangkatnya nanti mau rada pagi biar dapat tempat duduk untuk sarapan nah ini lihat deh pun ini masih ini ya belum terlalu terang pagi hari nah ini ya Alhamdulillah udah sampai ini tuh sekitar jam 6 ya jam 6 lewat gitu ini juga udah rame banget ya ini sarapan paginya di daerah batu besar namanya di daerah batu besar yang di Batam mungkin tahu ya nah ini tuh sarapan paginya tuh terkenal ya udah lama banget dari aku kecil tuh udah jualan nah ini juga suasana di pagi harinya juga nyaman banget tenang gitu ya di pinggiran pantai nah ini Alhamdulillah sarapannya udah dateng ya jadi kalo aku sama ayahnya Aira tuh pesen mie lendir kalau Mbah Mbah Uti Mbah Kungnya itu pesen gado-gado ya nah kalau Aira ini pesen soto ayam tanpa sayuran ya jadi kayak soto kosong gitu nah setelah kita makan ini kita mau langsung ke pasar sama Mbahnya mau belanja tapi aku gak videoin ya pas ke pasarnya setelah dari pasar ya udah kita langsung antarin Mbahnya pulang nah kita tuh nggak mampir lagi ya karena ayahnya tuh katanya mau ini beres-beres rumah juga mau nyuci-nyuci ya udah setelah ini kita langsung aja pulang ke rumah mau langsung ngerapiin ini ya belanjaan nge-food prep setelah sampai rumah ini aku mau unboxing ya apa ya dalamnya ya oke ayah waaah, tas keserta tas buat SD bunda untuk meaji meaji biar ganti-ganti tas yang lama biar bisa dicuci abis kakak gak boleh cuci-cuci coba diiniin bunda liat bagus gak wani yuk dibadirin terus apa lagi ini ada dompet buat bunda enggak itu dompet untuk kakak buat apa? gambar kucing dompet untuk apa dong? buat bunda kucing kakak kan lagi senang mempandu di dompet kan sekarang dibuka sekarang dibuka waaaw aduh kakak tembak deh kucing dibuka lah itemnya ada itemnya waaaw ini respon ini 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 enggak enak dengan buangin gak sih buka lagi bisa teropest jadi seneng gak? bilang apa doang? kasih ya kulak kulak kesini dong jadi semangat ngaji lagi sama rajin rajin menabung ya tapi kalau duitnya udah banyak di dompet pindahin ke celengan ya oke bye nah itu tadi anakku ya lagi unboxing, nah dia itu lagi pengen banget dari kemarin tuh dompet padahal dia tuh ada ya dompet mainan cuman dia pengen kayak dompet orang dewasa katanya, jadi aku pesenin dengan karakter masih kayak anak-anak ya gitu terus aku beliin juga kayak tote bag gitu kayak untuk tas ngaji nah dia tuh punya tas ngaji tapi maunya itu terus maksud aku tuh ganti-ganti gitu ya biar dicuci pake lagi nah ini juga aku pesen dompet keuangan ya jadi ada kayak beserta tanggalnya juga dan ini juga aku pesen dompet terus kayak sling bag gitu ya ada tali panjangnya nah buat bunda yang mau samaan sama aku atau apa tas tote bagi anakku nanti aku masukin link shopee nya ya di description box ini super murah semua ya harganya bahkan tuh cuman di bawah 50 harganya bahkan ada yang harga di bawah 30 ribu ya semua pokoknya total belanjaku ini tuh cuman 90-an ya tapi kalau dengan ongkir mungkin lebih ya cuman ya lumayan lah ya worth it gitu nah ini bagus kan ya bahannya juga ini ya dibilang yang bagus banget mungkin enggak tapi sesuai lah dengan harganya gitu termasuk ada yang tebel apalagi yang punya anakku yang humaira ini ya bahannya tuh tebel bagus resletingnya juga kokoh jahitannya juga rapi nah ini tas tote bagnya dia nih talinya apa talinya tuh ada dua ya bisa tali panjang tali pendek bahannya sih tipis ya memang enggak begitu untuk isi yang berat-berat gitu jadi kayak cuman taruh buku-buku tipis gitu oke karena memang untuk tas ngaji aja ya nah ini aku juga pesen sendal ya di Shopee nanti linknya aku masukin juga ya di deskripsen box nah ini juga sendalnya super murah ya di bawah 30 ribu ya untuk cuman ganti-ganti gitu oke mimpun sekian aja video aku kali ini semoga video aku tetap menghibur ya terimakasih banyak yang udah menonton dari awal sampai akhir terimakasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax